Pada tahun 2012, terdapat penemuan ilmiah paling menarik yang hasilkan oleh peneliti dan ilmuwan di laboratorium bernama CERN. Sebelum membahas penemuannya, mari kita cari tahu dulu, apa itu CERN? CERN adalah organisasi penelitian internasional yang berada di Genoa, Swiss. Ini adalah organisasi terbesar di dunia untuk penelitian fisika partikel energi tinggi. CERN didirikan pada tahun 1954 oleh 12 negara Eropa dan saat ini memiliki 23 negara anggota. CERN memiliki beberapa fasilitas penelitian yang paling canggih di dunia, termasuk Large Hardone Collider atau disingkat LHC. LHC adalah pemercepat partikel terbesar dan paling kuat yang pernah dibangun. LHC memiliki panjang dengan total 27 km dengan bentuk melingkar seperti miliknya Tony Stark. LHC digunakan untuk menabrak partikel subatomik seperti proton dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya sehingga menghasilkan pecahan partikel yang lebih kecil. LHC adalah salah satu keajaiban infrastruktur yang pernah dibuat oleh manusia. Selain itu, CERN juga melakukan penelitian di bidang lain termasuk fisika nuklir, fisika kosmologi, dan teknologi. Karena kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh CERN, pada tahun 2012 dengan menggunakan LHC, CERN berhasil menemukan sebuah partikel yang diberi nama dari pencetusnya, yaitu Peter Higgs, partikel Higgs boson. Peter Higgs tidak mencetuskan teori ini sendirian. Ia dibantu oleh dua orang ilmuwan lain, yaitu Franchois Englert dan Robert Brault, yang secara independen mengusulan gagasan tentang bagaimana partikel dapat memiliki masa akibat berinteraksi dengan medan. Dan medan ini diberi nama Higgs Field atau Medan Higgs. Peter Higgs tidak pernah memberikan nama partikelnya sebagai partikel Tuhan. Istilah partikel Tuhan sendiri muncul pada buku yang terbit di tahun 1993. Buku tersebut berjudul The God Partikel, If the Universe is the Answer, What is the Question? ditulis oleh Lohan Lederman, seorang fisikawan dan pemenang Nobel dalam fisika tahun 1988. Menurut Lederman, ia sebenarnya ingin menyebut partikel Higgs boson sebagai The God Dem Partikel atau partikel sialan karena sulitnya mendeteksinya. Tetapi penerbit memilih untuk mengubahnya menjadi partikel Tuhan agar lebih menarik dan sesuai dengan pesan buku, dan ternyata istilah tersebut sangat menarik perhatian media yang menyebabkan peningkatan popularitasnya. Meskipun fisikawan cenderung menghindari penggunaan istilah ini karena sifatnya yang kurang ilmiah dan sekaligus menghormati kontribusi dari para fisikawan yang telah mengembangkan teori ini. Namun, istilah tersebut tetap menyebar luas di luar komunitas ilmiah. Higgs boson ditemukan dengan cara menablakan partikel-partikel subatomik seperti proton. Hasil dari tablakan akan menghasilkan partikel-partikel dasar yang lebih kecil yang kemudian dianalisa untuk mencari tanda-tanda khusus kehadiran dari partikel Higgs boson. Hal tersebut dilakukan karena Higgs boson memiliki waktu hidup yang sangat singkat sebelum meluruh menjadi partikel-partikel lain. Hasil dari temuan tersebut juga harus diverifikasi dan validasi serta diuji dan dikonfirmasi berkali-kali oleh tim ilmuwan yang berbeda untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dan sahih. Akibat dari temuan tersebut, Peter Higgs bersama dengan Franchois Englat dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 2013 untuk teori mereka tentang bagaimana partikel dasar memperoleh masa. Sedangkan peneliti satunya lagi Robert Broe tidak menerima hadiah Nobel secara anumerta karena meninggal pada tahun 2011. Penghargaan ini mengakui kontribusi luar biasa Higgs dalam mengembangkan teori mekanisme Higgs dan membuka jalan baru dalam pemahaman manusia tentang sifat dasar alam semesta. Hingga saat ini, Peter Higgs tetap menjadi salah satu fisikawan terkemuka dan pengaruh besar dalam ilmu fisika modern. Partikel Higgs adalah partikel paling ringan yang dapat berinteraksi dengan medan Higgs. Perlu diingat, partikel Higgs boson ini sudah diprediksi keberadaannya oleh Peter Higgs sejak tahun 1960-an dan baru pada tahun 2012 para ilmuwan baru benar-benar membuktikan keberadaan partikel Higgs. Ini menjadi sangat penting karena memvalidasi model standard yang digunakan oleh bidang fisika partikel saat ini. Untuk memahami seberapa pentingnya, mari kita bahas tentang medan Higgs. Medan Higgs adalah sebuah medan yang meliputi seluruh ruang kosmos dan dianggap memberi masa kepada partikel dasar ketika berinteraksi dengannya seperti quarks dan lepton yang membentuk materi biasa. Apa yang menjadi elementary partikel? Well, atoms are actually made of smaller components protons, neutrons, and electrons. While electrons are fundamental particles, neutrons and protons are not. They are made up of other fundamental particles called quarks. Sounds like Russian dolls. Does it ever end? Actually, we don't really know. but our current understanding is called the standard model. Ini cukup membingungkan. Oleh sebab itu, pada tahun 1993 ada sebuah saembara yang dilakukan oleh Menteri Sains Inggris kepada para ilmuwan untuk dapat menjelaskan konsep ini secara sederhana. Berikut penjelasannya. Thinking about how to get people to understand the Higgs boson, I think of a Hollywood party. Okay? If you are unknown, an unknown actor at a Hollywood party, and you enter, and the bar is across the way, you could just walk there with no impedance to your progress. You have a low party mass. Bayangkan kita ada di tengah kerumunan orang ketika sedang konser musik. Kerumunan orang-orang tersebut adalah gambaran untuk medan Higgs. Kemudian, ada seorang satpam yang melintasi kerumunan tersebut dari pintu masuk ke pintu keluar. Maka penonton konser tidak ada yang mau berinteraksi dengan satpam tersebut, dan akhirnya satpam lewat begitu saja tanpa adanya interaksi. Begitulah ketika partikel tidak berinteraksi dengan medan Higgs, contohnya seperti foton. Dan karenanya, disebut partikel tidak bermasa. Berbeda ceritanya ketika yang lewat adalah seorang artis yang akan tampil pada konser tersebut. Penonton akan mendekat dan ingin ngobrol dengan artis tersebut, sehingga membuat pergerakan artis akan menjadi lambat. Dari analogi ini, artis tersebut menjadi partikel masif berdasarkan interaksinya dengan medan. Dan Higgs boson adalah partikel paling ringan yang dapat berinteraksi dengan medan Higgs. Perlu diperhatikan bahwa masa partikel semuanya sama pada awalnya. Sama-sama nol, sampai mereka melewati medan Higgs dan berinteraksi sehingga menyebabkan partikel memiliki masa. Yang artinya, jika partikel tersebut tidak berinteraksi, maka tidak memiliki masa. Tanpa adanya medan Higgs ini, semua partikel akan bergerak dengan kecepatan cahaya dan dunia tidak akan seperti apa yang kita lihat sekarang. Penemuan ini sudah membuktikan keberadaan partikel Higgs pada model standar fisika, maka apakah ada partikel Higgs boson lain selain yang telah ditemukan? Karena model standar fisika partikel memprediksi keberadaan beberapa partikel Higgs boson lain, tetapi partikel-partikel tersebut belum ditemukan. Pertanyaan lainnya adalah apakah partikel Higgs boson berperan dalam pembentukan materi gelap. Materi gelap adalah komponen terbesar dari alam semesta, tetapi kita tidak tahu apa yang membuatnya. Beberapa ahli tori percaya bahwa materi gelap mungkin terbuat dari partikel Higgs boson. Penemuan partikel Higgs boson adalah awal dari babak baru dalam fisika partikel. Para ilmuwan masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari tentang partikel ini, dan penemuan partikel Higgs boson dapat membuka jalan bagi penemuan-penemuan baru di masa depan. Manusia menggunakan fisika untuk menemukan jawaban, tapi lucunya jawaban yang dihasilkan justru lebih sedikit dari pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan setelahnya. Tapi itulah ilmu pengetahuan. Di episode selanjutnya, kita akan membahas Large Hadron Collider yang dimiliki oleh sel sebagai bentuk kajaiban arsitektur yang pernah dibuat manusia. Ini mesin yang digunakan para ilmuwan untuk mensimulasikan Big Bang karena LHC mampu mempercepat partikel hingga mendekati kecepatan cahaya dan kemudian menabrakannya. Bahkan dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh LHC, LHC dianggap berpotensi menciptakan lubang hitam ini yang menjadi kontroversi di banyak kalangan ilmuwan dan organisasi. Pertanyaan pun muncul, apakah kita sebagai manusia memiliki hak untuk melakukan hal seperti itu? Penasaran dengan pembahasannya? Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!